Ya, terima kasih sudah mengklik video ini Bapak-Ibu langsung saja Berapa nilai ambang batas seleksi akademik PPG atau prites PPG dalam jabatan Sebelum kesana, tolong tonton video ini dari awal sampai habis Bapak-Ibu ya Di sini sebelumnya saya mengingatkan Bapak-Ibu wajib ya Wajib mengikuti uji coba Sesuai dengan jadwal pembagian sesi uji coba di atas Ini resmi dari kemenikbud Bapak-Ibu ya Jadi ada sesi 1 sampai dengan sesi 20 Dari tanggal 8 April sampai dengan 22 April Bapak-Ibu harus ikut uji coba Jangan sampai tidak ikut uji coba seleksi akademik PPG dalam jabatan Silakan dipantau dan dikoordinasikan dengan grup BA pengawas yang sudah Bapak-Ibu masuk Lewat link di kartu peserta Bapak-Ibu ya Oke, lanjut kita ke sini Di bulan April ini sudah dilaksanakan Proses seleksi akademik Bapak-Ibu ya Dalam rencananya PPG dalam jabatan ini terdiri dari 2 angkatan Ya, TMT di bawah 2015 Dan ada juga TMT 2016 sampai dengan 2019 Jadi kuotanya ini ada 20 ribu 20 ribu ya Di angkatan 1 dan di angkatan 2 Bapak-Ibu juga jangan sampai dilupa Bahwa jadwal pelaksanaan persiapan dan pelaksanaan seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 Itu terdiri dari 5 periode Ya, dari 7 April sampai dengan 21 April Ini sudah Bapak-Ibu sudah harus masuk ke grup WhatsApp Dan uji coba tadi Jadwal yang sudah saya sebutkan Kemudian untuk pelaksanaan seleksi akademik Ini dari periode 1 dari 9 sampai 10 April Periode 2 12 sampai 13 April Periode ketiga 17 sampai 18 April Periode 4 20 sampai 21 April Dan periode 5 23 sampai 24 April 2022 Ketika Bapak-Ibu sudah dinyatakan Lulus seleksi administrasi Maka Bapak-Ibu harus di tahap kedua Harus lulus seleksi akademik Berapakah passing grade seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022? Oke Jadi Bapak-Ibu Kita lihat di sini Ini adalah nilai Seleksi akademik Atau nilai pretest di tahun 2019 Jika mengacu di tahun 2019 Nilai terendah itu adalah 55,0 Jika 55 ke bawah Ini ada 54,97 Ini dinyatakan tidak lulus seleksi akademik Bapak-Ibu ya Namun jika 55,0 Ini lulus seleksi akademik Ada pun nilai ambang batas Di tahun ini Di tahun 2022 Belum ada edaran resmi Bapak-Ibu ya Jika kita mengacu di tahun 2019 Maka target Bapak-Ibu Setidaknya minimal 55 Bapak-Ibu ya Atau Syukur-syukur Dari 120 soal yang dikerjakan Bapak-Ibu Target minimal harus benar 80 soal deh ya Itu kisaran dapat mungkin 60-an ya Nilainya seperti itu Jadi Kalau Bapak-Ibu ini lulus ya Ya nilainya minimal itu dapat 60-an ya Syukur-syukur mungkin dapat 70-an 80 Walaupun Bapak-Ibu tidak ikut dalam kuota di tahun 2022 ini Namun Bapak-Ibu lulus seleksi akademik Insya Allah Bapak-Ibu akan dipanggil juga Dalam PPG dalam jabatan tahun 2023 atau seterusnya Mengapa demikian? Karena berdasarkan pengalaman teman saya Di sini disebutkan di SIMPKB-nya Pengumuman kandidat PPG dalam jabatan tahun 2022 Anda telah lulus seleksi akademik dan administrasi pada tahun 2021 Silahkan klik pada tombol konfirmasi PPG Daljab tahun 2022 Untuk melanjutkan proses PPG Anda di tahun 2022 Selanjutnya silahkan menunggu penempatan LPTK PPG dalam jabatan sesuai jadwal yang akan diinformasikan selanjutnya Beliau ini di tahun 2019 lulus seleksi akademik Bapak-Ibu ya Namun di PPG tahun 2020 dan di PPG tahun 2021 Beliau tidak dipanggil Namun di tahun 2022 Sudah dinyatakan lulus seleksi akademik dan administrasi pada tahun 2021 Dan di tahun 2022 Hanya menunggu penempatan LPTK PPG Seperti itu Bapak-Ibu ya Jadi bagaimana Bapak-Ibu targetnya Di seleksi akademik tahun ini adalah Nilai wajib di atas 70 Kalau bisa Bapak-Ibu ya Kenapa Kalau toh Bapak-Ibu tidak dipanggil kuota tahun ini Mudah-mudahan Insya Allah Di PPG tahun 2023 Atau Di tahun selanjutnya Bapak-Ibu akan dipanggil Hanya menunggu panggilan saja Jadi Di seleksi PPG tahun ini Bapak-Ibu harus total belajar sesuai kisih-kisihnya Seperti itu Bapak-Ibu ya Semoga bermanfaat Jangan lupa di like Di subscribe Dan di share Agar channel ini semakin berkembang Terima kasih Terima kasih Terima kasih